Pemirsa seorang pria ditemukan tewas tenggelam di Danau Saguling, kejamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat pada kabis petang. Sebelumnya, korban yang telah hilang beberapa hari sempat dicari oleh pihak keluarga. Namun as, korban pun ditemukan di pinggir Danau Saguling dalam kondisi tak berjawa. Tangis keluarga korban pecah usaha mengetahui jika Muhammad Rafei, pria berusia 21 tahun, ditemukan tak bernyawa di pinggir Danau Saguling, Kabupaten Bandung Barat pada kabis petang. Padahal sebelumnya, pihak keluarga telah berupaya mencari korban beberapa hari. Korban merupakan seorang buruh dan hilang sejak 18 Juli 2022 lalu. Korban ditemukan pertama kali oleh warga yang sedang mencari ikan di Danau Saguling dan melihat korban telah mengambang di Danau dalam kondisi mulai membusuk. Evakuasi korban pun dilakukan tim gabungan dari unsur kepolisian TNI dan warga sekitar. Proses evakuasi ini pun dilakukan hati-hati, mengingat air danau memiliki kedalaman 4 hingga 6 meter dan dilakukan secara manual. Jaset korban kemudian berhasil diangkat dan kemudian dilakukan proses identifikasi. Ini apa-apa, malam Senin juga masuk ke jam 9, masih komunikasi sama saya. Jam Senin malam? Iya, itu tegaknya. Malam Senin apa, Senin malam Selasa? Malam Senin, Pak. Kan itu dia pergi dari rumah kan jam 11. Oh, 11 malam? Siang. Siang? Iya. Dia nggak masuk dari sini, harusnya sebuah, Pak. Ya kan dia kata pihak keluarganya HP ada di rumah. Ini dari sini pada pihak keluarganya juga udah mulai nyari, Pak. Korban merupakan warga desa Laksana Mekar yang berjarak sekitar 2 km dari TKP penemuan mayat. Timi Nafis, Polres Cimahi bersama jejaran, polosek pada larang pun melakukan olah TKP dan tidak menemukan tanda kekerasan di tubuh korban. Saat pergi dari rumah untuk mencari ikan, korban diduga kemudian terpleset di sisi danau Saguling. Pihak keluarga menolak jasad korban untuk diotopsi karena menganggap peristiwa ini sebagai musibah. Penyidik dari unit reskrim polosek pada larang pun memastikan jika korban tewas akibat kecelakaan.